Intro Salah seorang kandidat bakal calon wali kota Cilegon dari jalur partai sekaligus DPW Partai Berkarya Bangten, Heldi Agustian, mengembalikan formulir pencalonan ke Partai Nasdem, Senin 14 Oktober 2019. Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Heldi yang mengenakan seragam warah kuning datang sekitar pukul 10 dan diterima oleh pengurus DPD Nasdem Cilegon. Kepada awak media, Heldi menawarkan 4 program unggulan, diantaranya adalah Yayasan Suara Hati Kita, Batik Krakatowa, Perumahan Bersubsidi, dan Gedung Kreatif Center untuk menggali kreativitas anak muda. Program tersebut semuanya sudah berjalan. Pak, bisa dijelaskan maksud dan tujuannya ke sini Pak? Yang pertama, Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh Sekwil, saya dari Partai Berkarya. Maksud dan tujuan hari ini adalah dalam langkah pengembalian formulir yang sudah kita ambil kemarinnya. Jadi kita beri sebagai keseriusan kita untuk di Partai Nasdem ya, artinya penasaran kita seperti itu di Wali Kota. Apa yang ditawarkan untuk masyarakat Pak? Untuk Kenasdem ini, kemudian juga visi misi Pak, sedikit Pak? Yang pertama adalah bahwa tadi sudah dijelaskan juga bahwa Cilegon itu ke depan perlu perubahan. Artinya perubahan itu adalah ada suatu keberanian, perubahan sesuatu kan gitu ya. Biasanya dari jualan nyaman, ya kan? Biasanya kan dia harus pulang dari berapa? Jadi kita tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari istilahnya kakak-kakak di sini dalam rangka visi misi dan tujuan ke depan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sebelum mencalonkan, Alhamdulillah kita sudah membuat. Anto Geo melaporkan dari Cilegon